Intro Pendapat yang ketiga Wah ini malah Bilang makruh Membaca basmalah Sebelum fatiha makruh Ini madhabnya maliki Madhabnya maliki Wala basmalata fihi Wajazad kata'awudin Binaflin Wakuriha bifardin Kadu'ain qabla kira'ah Waba'da fatihatin Wa azna'aha wa azna'a suratin Dan tidak juga basmalah padanya Dibolehkan membaca basmalah Pada solat sunnah Sebagaimana ta'awud Dan dimakruhkan membaca ta'awud Dan basmalah pada solat wajib Sebagaimana dimakruhkan juga Doa sebelum membaca Al-Fatihah Dan juga setelah Al-Fatihah Baca doa Dan juga membaca doa Di tengah-tengah Al-Fatihah Ya Wa kurihah Ay al-basmalah wa ta'awud Basmalah dan ta'awud Keduanya dimakruhkan Pada solat wajib Nah ini tiga pendapat Yang namanya pendapat ya Supaya kita tahu Ya ternyata Masalah ini memang Ada khilafi ya Ada yang bilang wajib Ada yang bilang Sunnah Ada yang bilang Makruh Mana yang paling kuat Wallahu'alam Pendapat yang terkuat Adalah Sunnah Sunnah membaca basmalah Ya Sekalipun basmalah itu Bukan termasuk Surat Al-Fatihah Apa dalilnya Kenapa kita menguatkan Membaca basmalah itu Sunnah Dalilnya adalah hadith Abu Hurairah Radiyallahu anhu Fa inni Samiktu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yaqul Aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Kala Allah Ta'ala Allah berfirman Ini hadith kursi Mungkin sebagian besar kita Pernah dengar hadith ini ya Qasamtus salata Baini Wa baini Abdi nisbain Kata Allah Aku membagi salat Maksudnya Membagi Al-Fatihah Ya Menjadi Dua bagian Iya Wali abdi Mas'al Dan untuk hambaku Apa yang dia minta Karena di Al-Fatihah itu Ada permintaan Ihdinasirat Al-Masdaqim Yang menjadi Sisi pendalian kita adalah Fa inza qalal abdu Lihat dalam hadith ini Hadith kursi Nabi sallallahu sallam Menyebut Apabila Seorang hamba Membaca Alhamdulillahi Rabbil alamin Kala Allah Ta'ala Hamidani Abdi Allah berfirman Hambaku Memujiku Kalau Si hamba Membaca Ar-Rahman Ar-Rahim Allah menjawab Azna alai Abdi Hambaku Telah menyanjungku Manikiyamu Middin Hamba Menjawab Eh Allah Menjawab Majadani Abdi Ya Hambaku Apa Memujiku Memujaku Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai akhir hadith Dimana sisi pendalilannya Allah subhanahu wa ta'ala Memulai Al-Fatihah Dengan menyebut Apabila hambaku Membaca Alhamdulillahi Rabbil alamin Ya Kalau basmalah Termasuk Al-Fatihah Maka Allah Akan memulai Pembagian Al-Fatihah Dengan menyebut Apabila hamba Membaca Bismillahirrahmanirrahim Tapi ternyata Di hadith kursi tadi Tidak disebut Tapi langsung Alhamdulillahi Rabbil alamin Ini sisi pendalilannya Bahawa basmalah Itu sunnah Dan bukan bagian dari Surah Al-Fatihah Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Fala rayba Annahu kana Kesahabati Man yajharu biha Wafihim Man kana La yajharu biha Bal yakrawha Sirran Au La yakrawha Ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Tidak diregukan lagi Bahawasanya Sebagian sahabat Ada yang menjaharkan Bacaan basmalah Sebagian mereka Ada yang tidak Menjaharkannya Berarti sir Ya Ada juga yang Tidak baca sama sekali Jadi langsung Alhamdulillahi Rabbil alamin Ini menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah Sehingga Kita menguatkan Dari tiga pendapat Hukum membaca basmalah Adalah Sunnah Berarti kalau sunnah Ada orang meninggalkannya Gimana Sah salatnya Dan tidak berdosa Ya Hada Firaq Mustaqim Alhamdulillahi Tidak Tidak Tidak